El Clasico Indonesia berhasil dimenangkan oleh Persi Bandung setelah mempermalukan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-0 pada Senin 23 September 2024. Laga penduk gengsi itu merupakan lanjutan Liga 1 2024-2025, bahkan 6 yang digelar di Stadion Sejalak Harupat, Bandung. Dua gol kemenangan Persib dicetak oleh Dimas Derajat pada menit 38 dan Rian Kurnia pada menit 82. Menariknya, kedua pemain tersebut sama-sama pernah membela Persikabo 1973. Tensi pertandingan yang tinggi juga menghasilkan banyak pelanggaran serta kartu yang dikeluarkan oleh Wasid. Tercatat, Wasid Muhammad Nazmi asal Malaysia memberikan kartu merah pada Firza Andika dan Mark Klok akibat pelanggaran keras pada laga itu. Hasil ini membuat Maung Bandung meraih 3 poin dan berangsa ke posisi 3 klasemen sementara, sedangkan Macan Kemayoran masih tertahan di posisi 8 klasemen. Namun, kemenangan Persib itu tercoreng oleh oknum supporter yang menyalakan flair, bernyanyi rasis, dan rusuh setelah laga usai. Terima kasih telah menonton!